Kalau ada yang request ke path atau root gitu ya Dia akan merunning sebuah function dan Ini namanya anonymous function, function tanpa nama Halo semuanya selamat datang di video kedua ini Video ini adalah lanjutan dari serial Laravel Atau tutorial Laravel Di video ini saya akan bahas tentang router Dan apa itu router Saya lanjutkan dari video sebelumnya Kita sudah running aplikasinya disini Dan ini sudah bisa kita akses Lalu apa yang seharusnya Atau apa yang selanjutnya kita akan lakukan Yaitu kita harus bisa memahami apa itu namanya router Nah router ini adalah sebuah daftar alamat Oke paling mudah kita cek dulu filenya Ada di routers Nah di routers ini untuk Laravel 5.7 Ada 4 file Ada API, channels, console, and web Untuk pengaksesan melalui web browser Laravel mengelompokkan itu ke dalam sebuah file yang namanya web Nah seperti ini Oke ini saya hapus biar tidak mengganggu Oke save Nah secara default Laravel akan kasih contoh Atau ya ini bawaannya gitu ya Jadi yang pertama itu adalah akan memetakan Kalau ada yang request ke path atau root gitu ya Dia akan merunning sebuah function dan Ini namanya anonymous function Function tanpa nama Dan akan ada sebuah script atau function Yang dimana fungsinya untuk mereturn Atau mengembalikan atau melakukan render View Dimana view ini Filenya adalah welcome Jadi kalau kita cari welcome ini Ada welcomeblade.php Apa ini Di video lain akan saya jelaskan Tapi Ini adalah file yang akan dirender oleh Si fungsi view ini Jadi saat kita akses Contoh ya Ini kan kalau kita refresh Munculnya ini Lalu saya akan return Jadi Sebelum masuk ke return view Saya udah return duluan Hello Gitu ya Artinya kan yang ini gak akan pernah tereksekusi Nah Saya refresh dan munculnya adalah hello Nah seperti itu Ya Saya coba hapus lagi Maka munculnya hello yang ada di View Kalau misalkan saya ubah file ini Ini kan adanya Laravel Saya cari Laravelnya mana Oke ini saya ganti jadi Rejourney Save Oke berubah Nah Itu fungsi dari router Router itu fungsinya untuk mengarahkan Setiap ada request dari browser Jadi Kalau misalkan route itu Dia kan slash Nah Kalau pakai chrome Dia akan otomatis dihapus slashnya Tapi sebetulnya yang Akan di request Itu ada Apa namanya Adalah route Kalau misalkan kosong ini Juga sama Oke Seperti itu Nah ini contoh Untuk pengenalan route Tapi implementasi router yang seperti ini tuh Saya tidak menyarankan Untuk beberapa kasus Saya tidak menyarankan Sebelum saya lanjut Ada Ada Template Atau Fondasi Pemahaman tentang router ini Karena router ini Secara umumnya Dia bisa Resful Jadi artinya Resful itu Dia bisa menangani Beberapa request Method Yang pertama itu Ada gate Ada pause Ada put Untuk update Dan ada delete Untuk menghapus Nah Kalau yang kita lihat Disini Gate Artinya Saat kita request Melalui browser Tanpa mengirim data Di body Atau request gate Kalau misalkan Post Kayak gimana Mirip juga Kita panggil routernya Dan kita Pilih Methodnya adalah Post Template juga sama Yang pertama adalah Pathnya Misalkan Di route juga Terus Fungsinya juga sama Nah disini Nanti apa yang akan Dilakukan Contoh Apakah kasih contoh Sekarang atau enggak ya Oke ini Nanti akan saya bahas Di forum Nah ini contoh Post Seperti ini Nah disini juga sama Nanti kita bisa kasih To do Misalkan To do nya Eh sorry To do nya Saving Atau Apa ya Request Handler Jadi Melakukan Handling Handling itu Melakukan Penanganan Dari request Client Misal seperti itu Atau misalkan Ada router Put juga sama Ini hanya beda Method Ini hanya beda Method Intinya adalah Si router ini Untuk mengarahkan Nah Yang jadi Titik berat Dari router ini Adalah Bagaimana cara Untuk memetakannya Contoh Ya Kalau kita cek Di dokumentasi Disini Kita bisa cek Di The basic Ada routing Ada beberapa hal Yang harus kamu Kuasai Atau kalian coba Atau kamu coba Yang pertama adalah Basic router Ini yang tadi saya jelaskan Yang harus jadi perhatian Adalah Bagaimana Atau apa aja Yang harus Bisa dilakukan Yang harus Bisa Atau yang harus Kalian ketahui Adalah Ada router parameter Nah Apa ini router parameter Jadi Kita bisa passing Jadi misalkan Saya mau passing Yang namanya Disini Name Sama dengan Reza Nah Saya pengen passing Ini biasanya kita Dikasih nama apa Query URL Passing data lah ya Pake lewat get Nah tapi Disini kan gak muncul ya Atau misalkan Mau ada Gitu Nah gak ada Nah itu ada Adalah namanya Parameter Kalau misalkan yang get Tadi sih Dia kan gak Dia sifatnya opsional Jadi bisa ada Bisa gak Oke Tapi pertanyaannya Gimana cara untuk Menangkap si Ini Si Apa namanya Name ini gitu ya Kalau misalkan disini Caranya adalah Dengan cara Kita Akses Request Jadi si Laravel ini Dia punya namanya Method Request Method request ini itu Fungsinya untuk Mengambil Semua parameter Yang dikirimkan Atau yang diminta oleh Klien Jadi kalau misalkan kita Dede Apa itu Dede Dede ini Dede ini mirip Seperti Fardam Untuk debugging Tapi hanya ada di Laravel Setahu saya Oke Kita pake Dede Dan kita cek request Saya pengen Akses all Jadi semua request all nya Kita cek Oke muncul Disini ada name Reza Ya Kalau misalkan saya minta Ya Reza Dia gak bisa Karena dia Bentuknya itu udah mirip Seperti Router baru Jadi harus kita definisikan Nah Contohnya seperti apa Disini Kalau kita lihat dokumentasi Disini bisa Ada require parameter Kalau require ini Dia Pake Tanda Atau kata kuncinya Adalah kurung kurawal Artinya Kalau misalkan Oh saya mau pake nama Name Baru bisa Nah baru bisa ya Tapi name nya apa Nah berarti Kan gak muncul nih Name nya apa Nah itu munculnya disini Name Jadi kalau misalkan Saya Dede Name Maka Refresh Nah muncul Reza Terus udah sama pake name Saya kasih name juga Pake pake apa Yang Query url Gitu ya Nah ini jadi double Kok bisa kayak gini Ya bisa Tapi masalahnya Saat saya Aksesnya root Dia bakal error Kenapa error Karena Routernya jadi hilang Tidak ada router Root Karena di router root Jadi jadi hilang Ya karena nama disini kan Jadinya require Require itu berarti Wajib Ya Wajib kudu Nah Biar opsional gimana Nah ini ada Ada caranya Biar opsional Ternyata hanya menambahkan Tanda tanya Nah disini tuh Kita tambah Tanda tanya Oke Ya Error Kenapa bisa error To view argument Function Oke kita cek Nah berarti di Function ini Yang harus di Ubah Tambahkan 0 Tujuannya apa Tujuannya Tujuannya Saat nama itu Tidak ada Berarti Jangan sampai error Seperti ini Jadi kalau misalkan Saya kasih nama Dia muncul Jadi nama Kalau misalkan Saya pakai Manggil juga Muncul Nah itu sekilas Tentang router Sebetulnya Sangat banyak Fungsi router Dia bisa pakai Regular expression Bisa pakai Global constraint Dan lain-lain Ada pakai Name router Selanjutnya Kamu bisa coba Di dokumentasi Yang router Terima kasih Atas perhatiannya Sudah nonton Kalau misalkan Menurut kalian Video ini bagus Dan mudah dipahami Silahkan sebarkan Klik subscribe Aktifkan juga Loncengnya Dan jangan lupa Masih ada video lainnya Masih ada video lanjutannya Terima kasih Atas perhatiannya Saya Reza Undur diri Dan jangan lupa Tetap bermanfaat Terima kasih